Intro Guna menjaga kenyamanan warga di bulan Ramadan, polisi terus melakukan razia di jalan raya, termasuk mobil angkutan barang yang melebihi muatar. Selain itu, polisi juga menertibkan kendaraan roda 2 yang menggunakan kenal pot tidak standar. Polisi Risor Aceh Barat melakukan penertiban berlalu lintas di jalan raya. Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu kejabatan warga, terutama di bulan secerabatan. Sejumlah kendaraan yang diduga menyalahi aturan mendapat teguran dari polisi. Kesaat lantas Polres Aceh Barat Ibtu Mohamad Berni mengatakan razia tersebut dilakukan agar masyarakat yang menjalankan ibadah puasa merasa nyaman. Hal tersebut juga menjadi keluhan warga selama ini, sehingga polisi mengambil tindakan dengan melakukan razia di jalan raya. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk penertiban kenal pot-brok sekarang ini, mungkin kita langsung kegiatan razia dan hunting untuk mengantisipasi terjadinya balap liar, laka lantas, dan menanggapi apa yang jadi keluhan bagi masyarakat, khususnya di bulan ramadhan ini mungkin banyak masyarakat atau kaulah muda yang di Aceh Barat yang melaksanakan balap liar. Sehingga untuk mengantisipasinya, kita pun sedang melaksanakan penertiban kenal pot-brok. Untuk wabil yang membawa angkutan melebihi muatan yang telah ditentukan akan mendapat teguran. Sedangkan untuk kendaraan roda dua yang menggunakan kenal pot-brok akan dipanggil orang tua mereka dan membuat pernyataan tidak mengulagi lagi. Dari Melamuh, Aceh Barat, Azhar, TVRI Aceh melaporkan.